Petugas Gabungan Polores Ogan Komrengulu Selatan, Dispenda dan Samsat melakukan razia kir, pajak serta surat kendaraan bermotor di Jalan Raya Ranau. Dalam razia ini, petugas menjaring puluhan kendaraan telat bayar pajak dan tidak dilengkapi surat menyurat. Petugas Gabungan Satuan Lalu Lintas Polores Ogan Komrengulu Selatan, Koramil 0804 Muara II, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah dan Samsat Oku Selatan, melakukan razia kir, pajak dan surat kendaraan bermotor di Jalan Raya Ranau, tepatnya di Simpang 3, Pemda Oku Selatan. Dalam razia yang memprioritaskan pemeriksaan kir dan pajak kendaraan, sebanyak 60 kendaraan terjaring karena telat membayar pajak dan tidak dilengkapi surat menyurat kendaraan. Selain mengingatkan masyarakat untuk taat membayar pajak, razia ini juga bertujuan untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang masih sering terjadi pada jam sibuk. Pada hari ini kita seperti kegiatan yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu, ini ada memang pertunjukan dari pusat bahwa menyatakan bahwa untuk petugian baru lintas, untuk masalah pajak kendaraan, banyaknya menjadi kesalahan kendaraan yang meningkat, banyaknya kendaraan yang tidak melaksanakan kir, jadi kita melaksanakan kegiatan seperti ini, sehingga mana pajak yang belum bisa kita payahkan supaya bisa dibayar setiap tahunnya. Nah ini melibatkan siapa saja Pak? Jadi kami operasi ini melibatkan instans samping, salah satu contohnya, ada dinas perhubungan, gasah harja, ada bapenda, ada TNI, kita libatkan dan kami diawasi oleh propos, sehingga BGT ini biar lancar dan tidak ada hambatan. Pak, tindakan yang kita lakukan pada saat ada pelanggaran ataupun ada ini dari pengguna jalan seperti apa Pak? Kita lihat tingkat pelanggarannya, tingkat pelanggarannya masalah pajaknya mati, mungkin kita arahkan ke beberapa benda, untuk didata kembali, untuk masalah seluruh turan mungkin kita bisa kita tinggal kilang, dan untuk masalah kir, kita arahkan ke disrup, kita tinggal disrup dengan kilang. Kegiatan ini akan berlangsung berapa lama Pak? Kalau perintahnya selama satu bulan. Mulai dari kapan Pak? Mulai dari awal bulan 11 kemarin, kami lakukan agak. Sampai akhir ya? Sampai akhir bulan ini. Pak, selama kegiatan ini berlangsung, sudah berapa banyak kendaraan yang kena ditindak? Mungkin sudah cukup banyak, mungkin sekitar 60-an ada kendaraan. Harapan kita sendiri Pak atau himbawan dengan masyarakat? Himbawan dengan masyarakat, bahwasannya pajak itu wajib, karena menyangkut kesalahan pendapatan daerah. Sampai itu juga untuk menekan lakar lantas, hingga anak-anak yang di bawah umur, atau yang tidak punya surat-surat, seperti tidak memiliki simp, atau kendaraan yang tidak membayar gear, tidak mengurus gear-nya, mungkin itu akan menjadi suatu perhatian, sehingga kecelanitas bisa kita tekan se-minimal mungkin.